Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya dimansurin tutorial video kali ini yaitu saya akan berbagi trik atau berbagi cara ya bagaimana cara membuat mal ini untuk tutup tungku ya untuk membuat tutup tungku itu malnya seperti apa ya malnya seperti apa karena disini eh awal mulanya saya membuat tungku ini dengan berbagai eksperimen dan mengalami kesulitan ya untuk membuat malnya itu mengalami kesulitan untuk membuat lingkarannya ya maka disini saya akan berbagi pengalaman sehingga anda tidak kesulitan lagi langsung bisa miru cara saya namun sebelum saya melanjutkan videonya bagi yang baru nongkrong di channel saya yang baru saja menemukan channel saya jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya dukung terus perkembangan channel ini bagi yang telah mendukung saya ucapkan banyak-banyak terima kasih mudah-mudahan panjang umur rezekinya berlimpah ruang kalau sudah subscribe mari kita lanjut namun sebelum saya melanjutkan videonya lagi ya saya akan ngopi dulu ngopi dulu mantap Oke kita lanjutkan videonya untuk membuat mal untuk membuat mal tutup tungku ya tutup tungku yang langsung menjadi saringan tungku ya saya menyebutnya dengan saringan tungku disini ya ini tutup sekaligus sebagai saringan tungku karena disini akan keluar gula-gula dari sini caranya seperti ini ya jadi kita harus membuat lingkaran dengan diameter yang kita inginkan dulu diameter yang kita inginkan ini untuk punya saya ini diameternya 11 nih ya 11 untuk tutup tungkunya 11 cm tujuannya untuk mencari titik tengahnya dulu ya untuk mencari titik tengah setelah ketemu titik tengah baru kemudian di bor ya gunakan bor yang kecil bor di titik titik tengah setelah itu Nah kita mempunyai jangka ini jangka saya jadi setelah saya gunakan dulu saya beli jangka itu dengan menggunakan jangka yang berbagai macam jangka saya mengalami kesulitan dan ini yang paling mudah ya jangka yang simple sekali tinggal dimasukkan di sini di tempat yang kita bor tadi ya sebagai titik tengahnya kemudian ini biar enggak goyang-goyang nih biar stabil ya ini kan ada kayu nih ada bekas berburan banyak yang bawah kita tancapkan di kayu biar dia tidak bergoyang-goyang tidak bergeser-geser Oke selanjutnya Anda bisa menggunakan paku atau bisa menggunakan apa benda yang tajam ya ini saya menggunakan bekas prub ya ini namanya prub untuk ngetes avometer ya ini lanjut sekali dan saya sangat setuju ya kemudian ini dibor sesuai dengan ukuran yang kita kehendaki ya sesuai dengan ukuran yang kita kehendaki jadi dibor sesuai dengan ukuran yang kita kehendaki yang kita inginkan kita ingin berapa nah kemudian kita lingkari ini sebagai jangka tradisional namun simple sekali ya simple sekali dia sudah membentuk tulisan jadi sangat simpel dan akurat ya bulatnya itu betul-betul melingkar akurat daripada Anda menggunakan jangka-jangka biasa itu itu Adam beresetnya nanti ya Nah kalau ini kan yang tengah ini udah kita pegang dengan jari nih jadi dia nggak bergerak tinggal kita garis-garis saja sesuai dengan lingkarannya dan ini bulatnya betul-betul sempurna sekali sesuai yang kita inginkan kita bulat-bulat jadi inilah cara membuat emalnya ya cara membuat emalnya dulu saya mengalami kesulitan bagaimana cara membuat bentuk lingkarannya semuanya kita garis sesuai dengan nah nanti ada fungsinya masing-masing ya nah ini adalah cara membuat emalnya ya jadi saya disini berbicara tentang cara membuat emalnya ya ada pun cara finishingnya kita tonton di video berikutnya ya jadi ini cara membuat emal sehingga nah nanti ini kita lubangi untuk tempat masuknya gula itu ya lubang yang ini lubang yang ini ini yang sini terus ini ada yang kecil ada yang kecil ya kelihatan nggak nah kelihatan tuh jadi yang ini nanti nanti kita buang ini nanti sebagai tekuan dan dari sini ini nanti ada garis-garis lubang setelah ini kemudian nah ini kita kita garis sesuai dengan ano ya untuk lubang-lubangnya ini jadi harus jadi harus betul-betul lurus ya untuk lubang-lubangnya ini kita garis-garis Oke kita garis-garis jadi ini sebelum-sebelum dipotong ini harus sudah ada garisan-garisannya ya garis-garis dulu ini nanti biar rapi ya jadi ketika kita membuat lubang saluran gulanya itu lubang saringannya itu rapi jadi harus lurus ya jadi biar tidak ada yang besar ada yang kecil maka jaraknya juga dan seperti ini ya ini udah di garis-garis nih jadi untuk lubang-lubangnya ini sudah di garis-garis ini lubang-lubangnya nanti jadi ini rapi ya jadi biar rapi anunya ya lubang-lubangnya ya rapi dan rata besar kecilnya itu bisa rata Oke inilah cara membuat mal ya cara membuat mal untuk tutup tungku untuk tutup tungku ya untuk tutup tungkunya cara membuat maunya seperti ini ya dengan garis-garisnya tadi terima kasih telah nongkrong di channel saya terima kasih atas waktunya tentunya jangan kemana-mana karena kita akan jumpa di video berikutnya dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh